Sampai dia melihat tanda lahir kupu-kupu di pergelangan tangan gadis itu, Presiden terkejut menemukan. Gadis yang selalu diintimidasi itu ternyata adalah putri kandungnya yang telah lama hilang. Ternyata, 13 tahun yang lalu, bocah laki-laki itu membawa adik perempuannya untuk membeli shawl di pasar malam pedesaan. Kebetulan saat itu, seorang wanita desa yang membawa putrinya yang sakit parah juga membeli shawl. Karena kedua gadis itu berpakaian sangat mirip, bocah laki-laki itu salah dan membawa gadis yang sakit itu pergi ketika dia pergi. Dan wanita itu menemukan putrinya di sisinya hilang. Sangat cemas. Mencari keberadaan putrinya di mana-mana, saat dia putus asa. Dia melihat seorang gadis kecil di depannya. Kenapa kamu lari-lari? Kamu bukan Kia Oer. Di mana Kia Oer ku? Apakah ada yang melihat Kia Oer ku? Apakah kamu melihat gadis setinggi ini? Apakah ada yang melihat Kia Oer ku? Apakah kamu melihat Kia Oer ku? Kembalikan kakak dan ibuku. Diam. Wanita itu melihat gadis itu terluka. Khawatir dia dalam bahaya. Lalu membawa gadis kecil itu pulang. Pada saat yang sama. Ketika ibu Kia Oer ingin memberikan hadiah tahun baru kepada putrinya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa gadis kecil di depannya tidak memiliki tanda lahir kupu-kupu di tangannya. Ketika dia membuka shawl. Dia terkejut menemukan. Gadis kecil di depannya bukanlah putrinya sendiri. Jadi dia mulai mencari keberadaan putrinya. Di sisi wanita desa. Dia melihat gadis kecil itu tidak sadarkan diri. Dan dia sedikit takut. Pada saat ini. Dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketakutan. Wanita itu segera menyembunyikan gadis itu di lemari. Kemudian dia mengganti piyama dan berpura-pura baru saja bangun. Begitu dia membuka pintu. Dia melihat mereka mencari gadis kecil itu. Wanita itu kemudian bertanya tentang asal-usul gadis itu. Putri siapa ini? Putri keluarga lu. Anceng. Jika Anda memberikan petunjuk. Kami akan memberi Anda hadiah 100 ribu yuan. Benarkah? Wanita di persimpangan jalan mengatakan dia melihat Anda bersama anak saya. Kia Oer. Kia Oer. Sepertinya kedua anak itu memakai baju yang sama. Jadi tertukar. Cepat bicara. Dimana putriku? Pakaian ini. Seumur hidup aku bekerja pun takkan mampu membelinya. Jika Kia Oer ada di rumahnya. Dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian seumur hidupnya. Tidak. Aku belum pernah melihatnya. Aku tidak keluar rumah sepanjang malam. Pasti dia salah lihat. CEO tidak percaya kata-kata wanita itu. Jadi dia masuk ke rumah untuk mencari putrinya. Wanita itu panik. Berdiri di depan lemari. Takut ketahuan. Sekarang serahkan putriku. Masih ada kesempatan. Nyonya. Aku tidak berani. Kau orang terkaya di Anceng. Aku punya 10 nyawa pun. Aku tidak berani memprovokasimu. Apa yang ada di belakangmu? Buka. Ibu. Nyonya. Putrimu memanggilmu. Dia bukan putriku. Nyonya. Lihat. Dia pingsan ada apa ini. Cepat. Bawa ke rumah sakit. Maafkan aku Kia'o'e. Kamu sakit parah. Ibu tidak mampu mengobatimu. Mungkin hanya di keluarga kaya kamu bisa hidup nyaman seumur hidupmu. Jadi, kedua gadis itu bertukar identitas. Benar-benar mengubah hidup mereka. 13 tahun kemudian, gadis itu tumbuh di pedesaan. Membantu ibunya menjual sayuran untuk mencari nafkah. Namun sang ibu malah memperlakukan anak angkatnya dengan buruk. Semua pekerjaan kotor dan melelahkan dilakukan olehnya. Namun, gadis itu, berkat kecerdasannya, berhasil masuk sekolah bangsawan. Tetapi tak disangka, pada hari pertama sekolah, dia diintimidasi oleh anak orang kaya di sekolah. Anak orang kaya itu, mengandalkan fakta bahwa keluarganya adalah pemegang saham terbesar di sekolah ini. Bertindak seunang-unang di sekolah. Melakukan apapun yang diinginkannya. Bahkan kepala sekolah pun tidak berani berbuat apa-apa padanya. Tuan mudalu, hari ini adalah hari pertama sekolah. Media datang untuk meliput. Pada saat genting ini, lebih baik kita tidak menimbulkan masalah. Aduh. Livan. Kepala sekolah. Aku sudah muak denganmu yang selalu menggurui. Kamu juga lelah, kan? Bagaimana kalau nanti ibuku datang dan memecatmu sekalian? Anak pemegang saham boleh bertindak sewenang-wenang begitu. Aku akan menuntut kalian. Beraninya kau, gadis desa, mengancamku. Kenapa tidak berani? Aku akan memberitahu semua orang, bahwa kepala sekolah kehormatan Akademi S kalian, memanjakan anaknya seperti itu. Benar-benar tidak pantas menjadi seorang ibu. Coba kau katakan lagi tentang ibuku. Beraninya kau memukulku. Lepaskan. Hentikan. Siswa miskin dari mana direkrut. Tidak punya sopan santun sama sekali. Kepala sekolah sih. Begini situasinya. Ketika aku tiba. Sudah seperti ini. Saat itu aku. Tidak tahu harus berbuat apa. Jelas dia yang memukulku duluan. Kau bilang putraku memukulmu duluan. Putraku lahir dari keluarga terhormat. Sangat sopan. Tidak pernah memukul siapapun. Tak disangka Akademi S seperti ini ibu. Gadis desa ini bisa mendapat beasiswa penuh. Kau harus menyelidiki kepala sekolah ini dengan benar dia pasti menerima suap. Tidak. 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 Nyonya lu. Masalah hari ini sebenarnya hanya kesalahpahaman. Kener. Kamu baik-baik saja. Bu. Aku baik-baik saja. Hanya saja Yao Yao ketakutan. Si Yao. Si Yao. Ada apa dengannya? Bu. Akhirnya ibu datang. Si Yao kita waktu kecil demam tinggi. Tidak ingat apa-apa. Jangan sampai dia terangsang lagi. Bu. Ada kakak di sini. Aku baik-baik saja. Kalau tidak ada kalian. Apa yang harus kulakukan? Tenang saja. Kamu akan selalu punya ibu dan kakak. Kakak paling menyayangi Yao Yao. Bukan. Ibu yang paling menyayangi Yao Yao. Kakak yang paling menyayangi. Ibu. Ibu. Kakak. Kamu bilang apa? Bu. Wanita ini sudah gila. Harus dipecat. Aku sudah kehilangan satu adik perempuan. Tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti adik perempuanku yang lain. Kepala sekolah. Cepat bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Baik. Bu. Ibu terlalu baik hati. Ya. Bu. Ibu masih ingin mengobatinya. Aku belum selesai bicara. Kepala sekolah. Cepat urus pengeluarannya dari sekolah. Aku tidak mau melihatnya lagi. Baik. Kepala sekolah. Jelas-jelas mereka yang mulai duluan. Kenapa aku yang dikeluarkan? Aku mengandalkan usahaku sendiri untuk lulus ujian sebagai juara pertama. Lulus ujian masuk akademi ini. Kenapa aku yang harus pergi? Kenapa? Adik perempuan. Karena sekolah ini milik kakakmu dan keluarga ku. Cepat bawa dia pergi. Cepat pergi. Ada apa? Kiaoyer. Ada apa dengannya? Kiaoyer. Kenapa aku merasa pernah mendengar nama ini? Bukankah ini wanita bangsawan dari keluarga ternama Dian Cheng? Ini Kiaoyer ku. Wanita ini. Mungkinkah dia? Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan orang-orang rendahan seperti ini. Benar-benar berasal dari keluarga yang tidak berpendidikan. Bahkan cara menatap orang lain pun sama persis. Ternyata kamu ibunya. Awasi anakmu baik-baik. Maaf. Maaf. Sudah ku bilang jangan sekolah di sini. Kamu tidak mau dengar. Seumur hidupmu. Kamu ditakdirkan untuk menjual sayuran. Bu. Orang lain bilang begitu tidak apa-apa. Kenapa ibu juga memperlakukan putri ibu sendiri seperti ini? Bu. Ini semua demi kebaikanmu. Kamu adalah anak yang berasal dari keluarga miskin. Bahkan jika kamu bersekolah di sekolah bangsawan. Apa gunanya? Setelah lulus. Bukankah kamu masih harus kembali ke pasar untuk menjual sayuran? Anak orang kaya itu setelah mendengar percakapan ibu dan anak itu. Mengubah pikirannya. Memberi gadis itu kesempatan untuk bersekolah. Dengan syarat gadis itu harus berlutut dan meminta maaf. Gadis itu demi bisa menyelesaikan studinya. Menahan penghinaan dan berlutut. Saat ini. CEO itu berkata. Boleh tetap bersekolah tapi beasiswa penuh dibatalkan. Biaya sekolah harus ditanggung sendiri. Bu. Ibu begitu mudah memaafkannya. Jangan ribut lagi. Hari ini sampai di sini saja. Baiklah. Bayar sendiri ya bayar sendiri. Apa biaya sekolah bayar sendiri? Biaya sekolah ini 50 ribu yuan setahun. Bayar sendiri. Kita dapat uang dari mana? Aku akan mencari cara sendiri. Cara apa yang bisa kamu pikirkan? Apa kamu mau jual diri? Bu. Bagaimana ibu bisa mengatakan itu padaku? Apakah ada seorang ibu yang mengatakan itu kepada putrinya sendiri? Aku hanya tahu kamu itu. Tidak ku sangka kamu begitu sampai tidak punya modal sedikitpun. Aku ingin lihat bagaimana kamu mendapatkan 50 ribu yuan ini. Uang itu aku tanggung sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Bu. Ayo kita pergi. Aku sudah lapar. Pokoknya. Aku tidak akan memberimu sepeserpun. Si Yao. Kamu naik duluan. Cener. Ibu ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Ada apa? Bu apakah ada kabar tentang Yao Yao? Bukan. Kamu jangan terlalu memanjakan si Yao di sekolah. Aku sudah kehilangan satu putri. Memanjakan si Yao kenapa? Lagi pula. Kalau saja dulu tidak membawa adikmu pergi ke pasar malam rakyat itu. Adikmu tidak akan hilang. Jadi seumur hidupku, aku membenci orang-orang miskin ini. Intinya, jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Baik. Aku mengerti. Bu. Ku dengar dia untuk membayar biaya sekolah. Mendirikan kios di depan sekolah untuk menjual perhiasan desainnya sendiri. Kiosnya dihancurkan oleh Tuan Mudalu. Dia berani melawan Tuan Mudalu. Pasti tidak akan ada hasil yang baik. Kamu dengar belum Akademi S akan mengadakan kompetisi desain perhiasan? Benar sekali. Ku dengar hadiahnya 100 ribu iwan. Ayo kita pergi. Hadiah 100 ribu. Kalau aku ikut lomba dan menang. Aku bisa bayar uang kuliah. Kamu ngapain? Liki AOR. Bukankah kamu suka sekolah di sini? Kami akan mengatur upacara penyambutan untukmu. Bagaimana suka? Aku pasti akan mengikuti kompetisi desain perhiasan. Aku harus tetap di sini. Ibu masih mencari pembantu rumah tangga. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan PRT kita. Satu persatu. Mereka bekerja sebentar lalu berhenti. Zaman sekarang, PRT juga punya tuntutan tinggi. Siapa bilang tidak? Bu, bukankah ini ibunya Liki AOR? Bu, aku rasa dia cocok. Dia pas. Kalian berduakan paling benci sama putrinya. Bu, dengarkan aku. Dia kan dari pasar sayur. Pekerjaan kotor dan melelahkan dia tidak pilih-pilih. Lagi pula, kita bayar lebih dari 10 ribu sebulan. Jauh lebih banyak daripada dia jualan sayur. Kalau dia datang, bukankah dia akan bekerja keras untuk kita? Channer benar juga. Kalau begitu kita coba dia. Nyonya. Nona muda. Tuan muda. Bully. Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk mencari uang kuliah Liki AOR. Ya, kalau begitu, kamu harus bekerja setidaknya 5 bulan. Tuan muda. Aku datang ke sini untuk menghalangi dia masuk ke rumah kalian. Dengan latar belakang keluarga seperti kita, cepat atau lambat dia harus menyadari bahwa dia hanyalah orang rendahan. Aku tidak akan memberinya sepeserpun. Ibu seperti kamu jarang ada. Tidak masalah. Kamu kerjakan saja tugasmu dengan baik. Aduh. Ada apa? Ibuku adalah desainer perhiasan top dunia. Desain yang kugambar kau masih kalah sama Liki AOR si penjual sayur itu. Eh, tunggu-tunggu. Hapus ini juga. Ini apa ini desain Nona muda? Desain. Lalu kenapa dibuang gambarnya jelek ya? Iya. Bukankah Nona muda sedang mendesain untuk ikut kompetisi perhiasan? Tapi dia terus-menerus tidak puas dengan gambarnya. Bukankah ini yang Kia O'er gambar di rumah? Halo. Ibu Liki AOR. Kamu sedang apa? Nona muda. Aku menemukan beberapa desain di luar. Kamu sampah di mana aku ini orang yang butuh sampah. Bukan begitu Nona muda. Kudengar kamu desainer perhiasan. Kupikir kamu butuh. Ada apa ini? Nyonya. Aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku yang membuat Nona muda marah. Bu, lihat sampah ini. Si Yau. Jangan bilang begitu tentang dirimu sendiri. Desain kali ini jauh lebih baik. Bu, apa maksudmu? Kalau kamu bawa desain ini ikut lomba, pasti menang juara. Bu, maksudmu desain ini sudah memenuhi standarmu. Lebih dari sekadar memenuhi standarku. Ini menunjukkan kamu punya bakat desain. Bakat. Jadi, Kiaor mewarisi bakat itu. Aku mengerti, Bu. Aku akan terus berusaha. Atau kamu turun dulu. Oke. Dah. Kamu bilang. Sebenarnya desain ini bagaimana? Aku memang menemukannya di luar. Baiklah. Desain ini jadi milikku. Kalau kamu berani memberitahu orang lain. Kamu dan putrimu keluar dari Anceng. Iya, iya. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Hari itu asisten membawa foto untuk mencari CEO. Bilang kalau di foto sekolah. Ada seorang gadis yang punya tanda kupu-kupu di tangannya. CEO sangat tersentuh setelah mendengarnya. Setelah melihat foto. Dia yakin tanda ini adalah putrinya. Maka dia menyuruh asistennya untuk segera mencari keberadaan putrinya. Pada saat yang sama. Gadis licik itu mendengar percakapan mereka. Dia ingin mempertahankan kekayaan dan kemewahannya. Juga datang ke sekolah untuk mencari orang yang punya tanda kupu-kupu di pergelangan tangannya. Tapi dia menemukan gadis itu sedang menggambar desain untuk ikut kompetisi desain. Dia ingin mempermalukan gadis itu lagi. Merebut desain dari tangan gadis itu dan melemparkannya ke udara. Melihat desain yang jatuh ke lantai. Gadis licik itu tiba-tiba menyadari. Desain yang diberikan PRT kepadanya kemarin ternyata persis sama dengan milik gadis ini. Desain ini kamu yang gambar, kan? Kalau bukan kamu. Siapa lagi? Aku. Memang menemukannya di luar. Pantas saja ditemukan ibunya. Ternyata dia yang gambar. Ini membuktikan kamu punya bakat desain. Bakat. Tidak mungkin. Mana mungkin kamu? Si penjual sayur ini yang gambar. Lu si yao. Kamu gila ya kamu ngapain? Pergi sana. Kamu orang udik. Kamu sama sekali tidak pantas satu sekolah denganku. Kupu-kupu. Ini. Anda lahir kupu-kupu. Jangan-jangan dia Luyao yang dicari ibu dan kakak selama 13 tahun ini. Kalau dia Luyao. Lalu Putri Lian siapa aku? Si yao. Anda apa lagi? Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan dia kembali ke keluarga lu. Tidak boleh membiarkan dia merebut hidupku. Dia. Tidak boleh. Kamu pencuri. Kak. Dia mencuri desainku. Aku kira kamu cuma miskin. Ternyata juga mencuri ya. Aku tidak mencuri. Ini desainku. Masih berani membantah. Aku tahu. Kau ingin memenangkan hadiah dengan ini. Kan? Kak. Cepat cari kepala sekolah. Minta dia menegakkan keadilan untukku. Kak. Cepat pergi. Oke. Apakah yao yao sudah ditemukan? Semua murid di foto sudah dicari. Tidak ada yang memiliki tanda lahir di tangan mereka. Tinggal satu murid yang belum diperiksa. Siapa? Lik yao ya. Kalau begitu cepatlah. Mereka di sana. Bu, kenapa kamu datang? Ada sedikit masalah di sekolah. Jadi aku datang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada tanda lahir kupu-kupu. Ada apa dengan tanganmu? Kau bertanya padaku. Kenapa kamu tidak bertanya pada putri kesayanganmu apa yang dia lakukan padaku? Si yao. Apa yang terjadi? Bu, itu dia. Dia mencuri desainku. Aku hanya memberinya sedikit hukuman. Benarkah? Lagi pula kalian kaya dan berkuasa. Apa yang ku katakan penting? Tunggu sebentar. Lik yao yao. Di tanganmu. Apakah ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu? Ada apa di tanganku? Apa hubungannya dengan kalian? Kenapa? Apa tidak cukup panas mau tambah lagi? Mencuri desain itu salah. Tapi si yao juga keterlaluan. Aku minta maaf padamu. Aku tidak mencuri apapun. Jadi dengan permintaan maaf yang tidak tulus darimu, Aku tidak perlu menerimanya. Tunggu sebentar. Lik yao yao yao. Tolong jawab aku. Apakah kamu benar-benar memiliki tanda lahir berbentuk kupu-kupu di tanganmu? Ini sangat penting bagiku. Aku punya tanda lahir berbentuk kupu-kupu di tanganku. Tapi apa hubungannya dengan mereka? Tanganku. Dia tidak punya apa-apa di tangannya. Aku baru saja memeriksanya. Apa yang kamu bicarakan? Dia tidak punya apa-apa. Dia membohongimu. Baiklah. Biarkan dia menyelesaikannya dulu. Bagaimana ini? Mereka akan mengetahuinya. Kalian mencari putriku untuk apa? Kalian mencari putriku untuk apa? Bu, kenapa kamu di sini? Kamu masih berani bicara. Setiap hari kamu membuat masalah untukku. Cepat pulang denganku. Kamu datang tepat waktu. Aku bertanya padamu. Di tangan putrimu Li Kiawe, apakah ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu? Tidak boleh, aku tidak boleh membiarkan mereka menemukan identitas aslinya Jika tidak, kehidupan nyaman putriku akan berakhir Tanda lahir apa? Dia tidak punya apa-apa di tangannya Bu, apa yang kamu bicarakan? Tanganku Nyonya, Nona, maafkan aku Putriku tidak tahu apa-apa, merepotkan kalian berdua Sekarang aku akan membawanya pergi Lu yao, mulai sekarang Hidupmu, lukismu, semuanya milikku Kiawe, kamu jangan membuat masalah lagi di sekolah Bu, apakah aku benar-benar putri kandungmu? Tanganku terbakar parah seperti ini Tidak ada satu katapun perhatian darimu Kiawe, apa yang kamu bicarakan? Ibu merasa kasihan padamu Sekarang aku akan membawamu untuk membalut lukamu Tidak usah Sejak kecil hingga besar Kamu tidak pernah peduli padaku Semuanya aku tanggung sendiri Sejak SMP Kamu tidak pernah memberiku uang sekolah Semuanya aku hasilkan sendiri Saat aku demam 40 derajat Kamu masih bermain kartu Jika bukan bibi uang tetangga yang menemukan dan membawaku ke rumah sakit Mungkin aku sudah mati Bu, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai putrimu? Apa maksudmu aku tidak menganggapmu sebagai putriku? Membesarkanmu hingga sebesar ini sudah sangat sulit Seandainya aku tahu kau tidak punya hati nurani Aku seharusnya tidak Melahirkanmu Bagus Akhirnya kamu mengatakan yang sebenarnya Kan, kamu tidak perlu mengurusku lagi Lagipula kamu tidak pernah peduli dengan hidup atau matiku Apa maksudmu aku tidak peduli dengan hidup atau matiku Dasar anak bodoh Gadis penjual sayur Mencuri desain adikku Dan kau masih berani menangis Apa yang ingin kamu lakukan? Besok adalah pesta ulang tahunku Aku telah mengundang seluruh siswa di sekolah Kau harus datang Aku tidak akan pergi Kau tidak akan pergi Percaya atau tidak Aku akan menyuruh seseorang menghancurkan kiosk sayur ibumu Kau Baiklah Aku akan pergi Nah Begitu dong Kau harus datang Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu Besok adalah ulang tahun cemer Kalian semua bersihkan tempat ini Lepaskan lampu bunga kupu-kupu dan bersihkan Selama lampu bunga kupu-kupu masih ada di sini Yaoyao pasti akan kembali Bye Bu Lampu bunga kupu-kupu ini sudah digantung selama 13 tahun Haruskah kita menggantinya dengan yang baru? Lampu bunga kupu-kupu ini dibuat khusus untuk Yaoyao Cender yang membawanya kembali dengan tangannya sendiri Tapi pada malam itu juga Yaoyao menghilang Dan kau dibawa kembali Bu Bertahun-tahun telah berlalu Kita masih bisa menemukan Kita pasti bisa menemukannya Tidak peduli berapa lama Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan Kita harus menemukannya Ya Bu Kita pasti bisa menemukannya Kita pasti akan menemukannya Jika Yaoyao tidak hilang tahun itu Kamu juga tidak akan dibawa kembali Semoga Yaoyao baik-baik saja sekarang Semoga orang yang mengadopsinya juga memperlakukannya seperti putri kandungnya sendiri Tentu saja Bu Kakak Yaoyao pasti diadopsi oleh orang baik Memberiku nama si Yaoyao Karena merindukan lu Yaoyao Kan Masih ingin menemukannya Kalian mimpi Bagaimana kabarmu? COC Sudah sesuai pesanan Anda Diam-diam melakukan tes DNA pada semua orang yang hadir Percepat Kita harus tahu hasilnya malam ini Mengerti Tuan Muda Likya Oer sudah sampai di pintu masuk pesta Permisi Dimana yang kotor dan perlu dibersihkan Siapa kamu? Pesta ulang tahun yang indah Bagaimana bisa ada orang yang begitu menyedihkan? Tuan Muda Nona Ayo teman-teman Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua Ini adalah ibu dari Likya Oer Siswa terpintar di kelas kita Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di rumahku Dia biasanya hanya membersihkan toilet Hari ini kakakku berulang tahun Tidak cukup orang Jadi kami memanggilnya untuk membantu Memiliki ibu seperti itu Sungguh memalukan Hai teman-teman Tidakkah kalian menyambutnya? Selamat datang Selamat datang Sambutan Bu Bu Kenapa kamu disini? Bu Kenapa kamu disini? Ibumu adalah petugas kebersihan Apa kau tidak tahu? Ternyata dia biasanya membersihkan toilet Pantas saja dia bawa aneh Anak perempuan seperti ibunya Bahkan Likya Oer juga menjijikan Bu Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bekerja di keluarga lu? Likya Oer Apa kau biasanya tidak punya teman di sekolah? Ternyata ibumu juga tidak peduli padamu Kalian semua Jika ada yang perlu dilakukan hari ini Silahkan perintahkan aku Pelayan harus bertindak seperti pelayan Baik Nona Bibi Piringku kotor Aku datang Aduh Ada apa ini? Aku tidak memegangnya dengan kuat Tidak apa-apa Tidak apa-apa Biarkan aku membereskannya Mum Cepat bangun Aduh Tidak apa-apa Jangan pedulikan aku Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Ini adalah hadiah dari ku dan kakakku untukmu Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Bibi Apa yang kamu lakukan? Cepat bersihkan Cepatlah Kami semua adalah siswa sekolah bangsawan Bukan orang miskin seperti putrimu Yang tidak mampu membayar uang sekolah Tapi pecahan kaca ini tidak bisa dibersihkan sepenuhnya Jika melukai tuan muda atau nona muda Kalian tidak akan mampu menanggungnya Bu, jangan dipungut lagi Kita tidak bekerja lagi Ayo pergi Sudahlah Jangan khawatirkan aku Cuma seorang pelayan Bahkan hal kecil seperti ini pun tidak bisa dilakukan Kalian-kalian keterlaluan Keterlaluan Lalu kamu mencuri desain adikku Bukankah itu lebih keterlaluan? Aku katakan sekali lagi Aku tidak mencuri desainnya Dialah pencurinya Benarkah? Aku pencuri kau sedang bercanda Ibuku adalah desainer kepala nasional Aku butuh mencuri barang-barangmu Hari ini aku akan menunjukkan buktinya di depan semua orang Di depan begitu banyak orang Kau masih berani berbohong Apa yang kamu bicarakan? Tuan Muda Nona Maafkan aku Akulah yang salah mendidiknya Dia telah merepotkan kalian berdua Kia'o Cepat minta maaf kepada Tuan Muda dan Nona Bu Kenapa aku yang harus minta maaf? Diam Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi Percayalah aku akan menamparmu lagi Apakah aku benar-benar putri kandungmu? Kenapa dari kecil hingga besar? Kamu tidak pernah berpihak padaku Drama yang bagus tentang cinta dan benci ibu dan anak Dramanya sudah selesai Cepat pergi Tuan Muda ini masih harus merayakan ulang tahunku Tidak punya waktu untuk mengurusi urusan sepele pelayan sepertimu Cepat pergi Masih berdiri di sini mempermalukan diri Pesta dilanjutkan Bawakan kue Buatlah permintaan Oke Semoga yao yao segera kembali ke sisiku Orang sepertimu Aku berharap semua keinginanmu tidak akan tertabung Tangkap dia Lepaskan aku apa yang kamu lakukan Apakah kamu tahu anggur ini sangat mahal? Suka minum Semuanya untukmu Minum sekuasnya Bereskan dia untukmu Keluarga lu hanya bisa memiliki satu putri Dan itu aku Ternyata aku tidak pernah dicintai oleh ibuku Bahkan untuk satu detik pun Suka bermain dengan kue Belum pernah makan sebelumnya Kan Hentikan Bu Dia merusak kuenya Cener Semua siswa di sekolah ada di sini Jangan keterlaluan Dia menggigitku Cukup Kemari Duduk dulu Pelan-pelan Kiaoyer Bagaimana keadaanmu? Ini adalah ulang tahun tuan muda lu Kenapa kamu menyinggung perasaannya? Jangan bicara lagi Ambilkan handuk Kenapa wajah nyonya terlihat sangat buruk? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Masih bengong di sana Lampu bunga kupu-kupu ini Kenapa persis seperti tanda lahir kupu-kupuku dulu Kak Dimana ibu? Ibu pergi membeli lentera warna-warni untuk yao-yao Apakah ini ingatanku? Kiaoyer Ada apa denganmu? Sepertinya aku pernah bertemu denganmu saat kecil Apakah kamu? Tidak ada apa-apa Kiaoyer Apa yang kamu lakukan di sini? Nyonya Maafkan aku Aku akan membawanya kembali sekarang Tunggu sebentar Kiaoyer Aku bertanya padamu Kapan ulang tahunmu? Ulang tahunku Nyonya Aku tidak bertanya padamu Kiaoyer Kapan ulang tahunmu? Nyonya lu Aku sangat berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku hari ini Tapi itu tidak berarti aku memaafkan keluarga lu atas semua rasa sakit yang mereka timbulkan padaku Ada pun ulang tahunku Ada pun ulang tahunku Aku juga tidak tahu Karena ibuku tidak pernah merayakan ulang tahunku Ada pun ulang tahun kemudian Kita tidak berarti aku kerja Dia hanya membenciku Dia sibuk dari pagi hingga malam setiap hari Tidak punya waktu untuk merawatnya Tidak membelikannya kue Tidak membelikannya hadiah Tapi dengan kondisi keluarga ku Bagaimana mungkin merayakan ulang tahun seperti Tuan Muda? Mungkin kamu juga tidak pernah menganggapku sebagai putrimu Berhenti Ada apa lagi? Bagus, sepertinya semua orang sudah hadir Kali ini aku pasti akan menghancurkanmu Litya Oe, kenapa kamu terburu-buru? Masalahmu mencuri desainku belum selesai Sudah kubilang, aku tidak mencuri kaulah pencurinya Apa yang kamu lakukan? Jelaskan padaku kalau begitu Kenapa desain ini ada namaku? Bagaimana mungkin? Litya Oe, apalagi yang ingin kau sangkau Bagus sekali, beraninya kau membohongiku dengan desain Litya Oe Nona, aku benar-benar hanya ingin yang terbaik untukmu Ingin yang terbaik untukku Baiklah, masukkan semua drag ini kembali ke tas Litya Oe Dan aku akan percaya padamu Draft ini Sulit sekali mengeluarkannya Kenapa harus dimasukkan lagi? Tidak mungkin Aku tidak pernah mencuri barang siapapun Bu, ada apa ini? Siaw Bukankah ini desain yang kamu tunjukkan padaku dua hari yang lalu? Bu, sudah kubilang dia itu tidak jujur Gadis penjual sayur Ternyata kau yang mencuri Omong kosong Desain ini aku yang gambar Kau bilang ini kau yang gambar Bu, jangan dengarkan omong kosongnya Dia mencuri desainku hanya untuk mengikuti kompetisi Mendapatkan beasiswa 100 ribu yuan untuk membayar uang sekolah Tak usangka dia akan melakukan hal seperti ini Apapun latar belakangnya Tidak boleh mencuri apapun yang bukan miliknya Kau sangat mengecewakanku Bu, cepat hubungi dewan sekolah Minta mereka membatalkan kualifikasi Likia Oer untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tenang saja Aku tidak akan pernah mengizinkan taktik kotor ini menodai seluruh kompetisi desain perhiasan Astaga Likia Oer beraninya mencuri sampai ke rumah keluarga lu Sekarang semua orang tahu Kau, Likia Oer Demi mengikuti kompetisi Mencuri desainku Semuanya Jauhilah orang miskin seperti ini Bukankah kamu pernah melihatku menggambar Kamu tahu aku tidak akan mencuri Kenapa kamu tidak membelaku Membiarkan mereka menggertakku seperti ini Kya Oer Aku sudah memberitahumu sejak lama Orang-orang dengan latar belakang rendah seperti kita Cukuplah menjual sayuran dengan patuh Jangan bermimpi tentang hal-hal yang bukan milik kita Seharusnya aku tidak memberitahumu Kenapa kamu tidak pernah berpihak padaku Bahkan untuk sekalipun Kembalikan desainku Kak, tolong aku Ingin mendapatkannya kembali Kan Kembalikan padaku Orang sepertimu Kembalikan Tidak pantas berkecimpung di dunia seni Kembalikan padaku Kembalikan padaku Jangan berani-berani menggertak adikku Yau yau Kakak akan selalu melindungimu Kau mengingkari janjimu pada yau yau Dia tidak akan mati karena jatuh Kak, cepat panggil ambulans Hasil tes DNA sudah keluar Putri anda adalah Li Kiaoe Dia yaoyau Cepat selamatkan yaoyau Selamatkan yaoyauku Cepat Kenapa yaoyau jatuh dari lantai 2 Ini semua salahku Cenet Yau yau Kakak akan selalu melindungimu Yau yau Aku bajingan Aku tidak hanya gagal melindungimu Tapi aku juga yang memimpin untuk menggertakmu Bukan begitu Yau yau Ini semua salah ibu Ibu minta maaf padamu Ibu tidak berpihak padamu 13 tahun yang lalu Kakakmu kehilanganmu Setiap hari dia terbangun dari mimpi buruk Dia tersiksa oleh mimpi buruk sampai seperti ini Aku selalu bermimpi Kamu berada di sisiku Berbalik Dan kamu tiba-tiba menghilang Aku terus mencari dan mencari Melewati banyak orang Tapi bukan kamu Aku pikir aku tidak akan pernah menemukanmu lagi Cenet Menurutmu Akankah yaoyau memaafkan kita Nyonya lu Operasinya berjalan lancar Pasien tidak bisa bangun Mungkin karena ada beban pikiran Mungkin kalian harus lebih banyak bercerita tentang masa lalunya Siapa tahu akan berhasil Masa lalu yaoyau Apakah kita benar-benar tahu Cenet Kita pergi ke tempat yaoyau tinggal saat kecil Ada apa ini Banyak sekali pengawal berpakaian hitam datang Aduh Ku dengar lian pergi ke rumah orang terkaya di Anceng untuk jadi pembantu Jangan-jangan dia membuat masalah lagi Bukankah ini nyonya orang terkaya di Anceng Jadi ini tempat yaoyau tinggal sejak kecil Siapa yaoyau Kiaoyau Li Kiaoyau Apakah kalian tetangga Kiaoyau Iya Kiaoyau sejak kecil sudah ikut imunya jualan sayur di sini Mereka tidak membuat masalah Kan Tidak Kakak ini Bisakah kamu ceritakan padaku tentang Kiaoyau waktu kecil Semakin banyak semakin baik Malu juga ya Aduh Nona ini Biar ku kasih tahu ya Kiaoyau itu rajin banget Aku biasanya sudah paling rajin di jalan ini Setiap hari jam 4 sudah mulai jualan Tapi setiap kali aku keluar jualan Kiaoyau sudah mengerjakan semua pekerjaan Pekerjaan apa yang mengharuskan bangun sepagi itu Aduh Nona ini Lihat saja kamu Jelas-jelas dimanja Kamu tidak tahu ya Jualan sayur itu harus memilah sayurnya Ada beberapa jenis sayuran yang harus dikupas dulu baru laku Misalnya Ugi Begitu dikupas tangan langsung gatau Ada satu tahun musim dingin yang dingin Kiaoyau kedinginan dan tangannya sampai pecah-pecah Lian tidak bekerja Lian itu Sudah jam 7 sampai 8 pelanggan datang dia baru bangun Kami semua iri padanya karena punya anak perempuan yang pengertian seperti itu Kakak ini Bisakah kamu mengantarku melihat rumah Kiaoyau? Lian Dia di mana? Silahkan masuk Nyonya Di belakang sana adalah tempat kami tinggal Itu semacam kompleks perumahan Ini kamar Kiaoyau Bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Aduh Anak orang miskin memang mandiri sejak dini Kiaoyau itu anak yang pengertian Uang hasil jualan sayur Uang hasil les privat Semuanya tidak rela dibelikan makanan enak Baju baru juga tidak rela dibeli Seragam sekolah itu adalah satu-satunya baju baru yang bisa dia pakai saat tahun baru Sudahlah Aku masih ada urusan Aku pergi dulu ya Kiaoyau Ini semua salah ibu Ibu minta maaf padamu Nyonya Kenapa anda disini? Kenapa si Yao datang kesini? Si Yao datang mencarimu Tadi kami bertemu di pintu Tempat ini 13 tahun yang lalu Apa aku pernah kesini? Nyonya Aku Ternyata kau Membawa Yao Yaoku pergi Dan berbohong padaku bilang tidak pernah melihatnya Nyonya Aku tidak berani Mana aku tahu siapa putri anda? Aku juga tidak tahu siapa yang menaruhnya di depan rumahku Lagi pula Kalau dibilang begitu Akulah yang membesarkannya Apa tidak seharusnya berterima kasih padaku? Penuh kebohongan Dulu kamu bilang Yao Yao adalah putri kandungmu Sekarang kamu berbohong lagi Katakan Apa tujuanmu sebenarnya? Dasar pembantu musuh Cepat katakan Apa tujuanmu sebenarnya? Tidak ada Nona Kamu harus percaya padaku Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu Demi kebaikan si Yao Mungkinkah Dulu kamu menukar Yao Yao dengan putri kandungmu sendiri? Apakah kamu ibu kandung si Yao? Nyonya Aku hanyalah orang biasa yang menjual sayur di pasar Nona si Yao begitu tinggi dan mulia Bagaimana aku bisa berani bermimpi dia adalah putriku? Mungkinkah Dari awal sampai akhir aku hanya punya ibu seorang Tidak benar Pantas saja aku selalu merasa kamu memperlakukan si Yao berbeda Awalnya aku pikir kamu takut kehilangan pekerjaan di keluarga lu Sekarang kelihatannya Kamu sudah lama tahu kalau si Yao adalah putrimu Ternyata semua ini ulamu Kau yang membawa Yao Yao pergi Membiarkannya hidup dalam kekurangan seperti ini Nyonya Tolong aku Cener Cepat hentikan Wanita ini Hukum akan memberinya hukuman yang setimpal Nyonya Ini semua salahku Bukan salah si Yao Kalian jangan sakiti dia Dasar pelayan bau Tutup mulutmu Urusanku apa hubungannya dengan bu Ibu Jangan dengarkan omong kosongnya Kakak Kita bukan lagi saudara Mulai sekarang Kita putus hubungan Kakak Bukankah kamu pernah bilang Akan selalu mencintaiku dan melindungiku Itu sebelum aku tahu wajah aslimu Ibu Si Yao Katakan yang sebenarnya padaku Apakah kamu sudah lama tahu kalau Yao Yao punya tanda lahir kupu-kupu di tangannya Aku tidak tahu Penuh kebohongan Lalu kenapa bagian lain di tubuhmu tidak terbakar Kenapa harus di tempat tanda lahirnya Ibu Aku tidak Hari itu aku hanya salah paham Mengira dia mencuri desainku Karena marah Aku hanya ingin memberinya pelajaran Cukup Si Yao Mulai hari ini Kamu dipanggil Kia Or lagi Kamu bukan lagi anak keluarga lu Ibu Aku tahu aku salah Aku minta maaf padamu Sekarang aku akan pergi meminta maaf pada Yao Yao Jangan biarkan aku melihatmu muncul di dekat Yao Yao lagi Ibu Aku juga putrimu Jangan usir aku Myonya Kalau mau menyalahkan Salahkan aku saja Jangan salahkan si Yao Bukan salah Kia Or Ini semua salahku Tolong jangan usir dia Ibu Selama bertahun-tahun Kita sudah seperti ibu dan anak Ibu lupa Ibu yang menyuapiku minum obat Mengajariku menggambar desain Jangan bicara lagi Kalau bukan kalian yang membawa Yao Yao pergi Mana mungkin dia menderita seperti ini Lik Yao E Mulai hari ini Kamu pindah dari rumah keluarga lu Yao Yao sudah koma 10 hari Tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang Bu Jangan khawatir Yao Yao pasti akan sadar Baik Yao Yao Dimana Yao 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 Halo Parsi Nona itu hari ini setelah bangun tidur Bersikeras untuk pulang dari rumah sakit lebih awal Tidak bisa dicegah Apa dia sekarang dimana Yao Yao Kamu mau kemana Tidak ada hubungannya dengan kalian Yao Yao Pulanglah bersama kami Lagi pulang Kamu tidak punya tempat tinggal Mau kemana Aku tidak perlu merepotkan kalian Aku sudah dewasa Punya kemampuan untuk hidup mandiri Jika sebelumnya Mungkin aku masih berharap bisa pulang Tapi sekarang Tidak mungkin lagi Yao Yao Bu Bagaimana ini Cener Kamu cepat atur orang untuk mengikutinya Jangan sampai Yao 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 diperlakukan tidak adil Suruh orang menghubungi manajer hotel ini Siapapun yang berani tidak memberikan tempat tinggal pada adikku Akanku habisi dia dari anceng Maaf Hari ini kamar kami sudah penuh Tadi bukannya masih bilang ada kamar Salah lihat Maaf Baiklah Ada apa? Yao Yao ada yang perlu kakak bantu Kenapa hotel-hotel itu semua penuh apa ini ulangmu? Aku kan bukan pemilik hotel Mana bisa kuatur mereka Tapi kalau kamu mau menginap di hotel keluarga kita Aku punya cara Aku rela tidur di jalanan daripada menginap di hotel kalian Hei Yao 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 Bilang pada mereka Bersihkan apartemen besarku di dekat sini Siapkan untuk disewakan 200 yuan 200 yuan Sehari 200 yuan 200 yuan 200 yuan Zaman sekarang masih ada penginapan 200 yuan sehari Jangan-jangan sekecil toilet ya Apartemen besar ini Tidak besar juga sih Paling 400 sampai 500 meter persegi Apa jangan-jangan pernah melakukan kejahatan ya? Sudahlah Ngapain kamu ikut campur? Mau nginap ya nginap? Gak mau ya sudah Zaman sekarang jangan bilang tinggal Bahkan kalau harus beli tiket masuk pun sepadan Tante Aku kasih 200 yuan Bolehkah aku menginap semalam? Loh luasnya 400 sampai 500 meter persegi Aku cuma butuh tempat untuk beristirahat sebentar Aku sewakan padamu Aku sewakan padamu Ayo 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 Aku antar kamu naik Ada apa ini aku kan datang duluan Sewa rumah masih pakai aturan siapa cepat dia dapat Aku mau sewain ke siapa ya terserah aku Ih Kamu laki-laki dewasa Rebutan sama anak perempuan Pantas Ayo 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 Kuantar kamu naik Disini Disini Orang macam apa ini? Tuan muda lu bagaimana aktingku bagus kan? Ambil uangnya di belakang Ayo Nona Nona Masuk Nona Ini dia Masuk dan lihat Bagaimana? Tante Ini kau sudah direnovasi semua Masih disewakan untukku Semurah ini Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak kutahu ya Aku kasih tau yang sebenarnya ya Aku ini petugas kebersihan di kompleks ini Perusahaan mempermudah pekerjaanku Makanya aku diizinkan tinggal di apartemen contoh ini Mulai sekarang Urusan makan dan bersih-bersih Biar aku yang urus Wah Malu sekali Apa sih yang memalukan? Kamu kan sudah bayar Aku cuma ingin cari teman ngobrol Oh Begitu Pantas saja kamu tidak menyewakannya pada pria itu Kamu memang pintar Ayo ayo masuk Dengar-dengar Lik Yaor memenangkan juara pertama kompetisi desain perhiasan nasional Bahkan beasiswa penuhnya juga dipulihkan Kenapa? Aku tidak tahu Sepertinya keluarga lu sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas Kak Yaor Yaor Kak Yaor Yaor Ini makanan yang ibu masak untukmu Ibu bilang ini nasi wortel kesukaanmu Ibu yang mana aku tidak punya ibu Dibilian Yang sudah merawatmu lebih dari 10 tahun Bagaimanapun juga Dia punya jasa membesarkanmu Kak Yaor Yaor Kita jadi saudara perempuan yuk Aku sudah bilang aku tidak punya ibu Tentu saja aku juga tidak punya saudara perempuan Tapi Ada apa ini? Bukankah sudah ku bilang jangan datang mengaku-ngaku jadi saudara perempuanku lagi Kamu tidak dengar ya? Kakak Siapa kakakmu? Kakak Siapa kakakmu? Kakak Bagaimanapun juga Kita sudah jadi saudara selama belasan tahun Meskipun tidak ada hubungan darah Setidaknya ada sedikit ikatan Kan? Tolong kamu pahami Kalau bukan karena kamu dan ibumu Yaor Yaor Tidak akan menderita seperti itu di luar sana Ibuku selama bertahun-tahun ditipu olehmu Bahkan diperlakukan seperti putri kandungnya sendiri Kamu masih belum puas Kakak Ku bilang untuk terakhir kalinya Aku bukan kakakmu Kita tidak punya hubungan apapun Yaor Yaor Kamu mau kemana kakak temani? Menyebalkan sekali Sudah ku bilang jangan ikuti aku Bukan Yaor Yaor Jangan anggap kakak menyebalkan Waktu kecil kamu juga suka mengikuti kakak seperti ini Aku mau ke toilet Kamu juga mau ikut Yaor Yaor Selamat datang Nona Yaor Yaor pulang sekolah Silahkan naik ke mobil Kalian ini apa tidak ada habisnya? Yaor Yaor Naik mobil yuk Lihat kamu Biasanya jalan kaki ke sekolah Sepeda pun tidak punya Sangat merepotkan Aku sekolah dengan cara apa? Urusannya apa dengan kalian? Yaor Yaor Bukankah kamu biasanya ingin punya lebih banyak waktu belajar? Naik mobil kan bisa menghemat waktu untuk belajar Lebih baik Tidak usah Beasiswa penuhku sudah cair Aku sudah beli skuter listrik Bu Sekarang bagaimana nyetir mobil ngikutin? Channel Kamu carikan ibu satu skuter listrik Aku mau naik bareng Yaor Yaor Ada apa ini skuter listrik zaman sekarang? Keren banget ya Yaor Yaor Tunggu sebentar Biarkan ibu masuk Ibu mau lihat bagaimana kamu tinggal sekarang Kalian jangan ikuti aku lagi Kerjakan saja apa yang harus kalian kerjakan Mengikutiku hanya buang-buang waktu Ibu, Chenner, bagaimana ini? Chenner, kamu kenapa? Ibu, Chenner, kamu kenapa? Kepalaku sakit Sepertinya penyakitku kamu lagi Ibu, Chenner Selama 13 tahun ini Kamu belum pernah tidur nyenyak satu haripun Setiap malam kamu terbangun dari mimpi buruk Seluruh badan gemetar dan berkeringat Dokter bilang kalau bukan karena kamu masih muda Siapa yang tahan dengan kondisi tubuh seperti itu? Bu, ibu ngapain masih bengong di situ? Cepat carikan aku tempat untuk berbaring Aku tidak tahan lagi Yaor Yaor Kumohon Walaupun Chenner orang asing Kamu tidak mungkin tega melihat dia sekarang Kan? Chenner, ibu Kepalaku mau meledak Cepat bawa aku ke rumah sakit Kumohon Cepat panggil dokter Chenner, kamu tidak boleh bergerak sekarang Kalau begitu kamu berbaring dulu di lantai Ibu sudah berusaha sekuat tenaga Kalian bagaimana kalau naik ke atas dan berbaring sebentar? Baik Dokter, bagaimana keadaan Chenner? Nyonya Lu Mungkin karena Nona Lu baru-baru ini ditemukan Kondisi mental Tuan Muda Lu sepertinya lebih tegang Apa? Ini ada hubungannya apa denganku? Nona Lu Penyakit Tuan Muda Lu pada dasarnya adalah penyakit hati Sampai sekarang kamu belum pulang Bahkan mungkin tidak mau mengakui dia sebagai kakakmu Hal ini membuat Tuan Muda Lu sangat tegang Denyut nadinya sangat kacau Lalu apa yang harus kita lakukan? Dokter Menurut pendapat saya Tuan Muda Lu sebaiknya tinggal di tempat di mana dia bisa bertemu Nona Lu Asalkan setiap hari dia bisa melihatnya saat dia mendongak Saya pikir penyakit hati Tuan Muda Lu pasti akan segera sembuh Jadi maksudnya adalah membiarkan Chenner tinggal di sini dulu Yao Yao Ibu mohon padamu Bisakah kamu membiarkan kakak Chenner tinggal di sini untuk sementara waktu? Ini bukan rumahku Bagaimana mungkin aku bisa setuju jika kamu bertanya padaku? Tidak apa-apa Tidak apa-apa Aku suka ramai Kalau begitu Seharusnya aku membiarkan Yao Yao tinggal denganku sejak awal Aku rasa begini saja Kamu juga pindah ke sini Bukankah aku masih harus mengurus Tuan Muda? Sungguh menyenangkan jika seluruh keluarga bisa berkumpul bersama Baik Baik Anda benar sekali Jika aku tidak pindah Aku akan dianggap tidak berperasaan Kamu setuju Kan Yao Yao? Anda benar sekali Jika aku tidak pindah Aku akan dianggap tidak berperasaan Kamu setuju Kan Yao Yao? Jangan ganggu aku Apakah Yao Yao sudah setuju? Bagus sekali Yao Yao? Jangan ganggu aku Jangan ganggu aku Yao Yao Cepat kemari Ini foto kita waktu kecil Lihat betapa lucunya kita saat itu Ya Yao Yao selalu menjadi yang tercantuk di keluarga kita Mama juga selalu menyimpan foto Yao Yao Lihat Foto-foto ini Mama sering mengeluarkannya untuk dilihat Juga mencetak banyak dan disimpan di rumah Jadi setiap kali kamu pulang sekolah Kamu bisa melihatnya Aku pergi sekolah dulu ya Yao Yao tunggu Mama antar kamu Ya Kakak juga pergi sekolah Nyonya Tuan muda Jangan lupa kunci skuter listriknya Hampir lupa Pelan-pelan Skuter listrik ini lumayan praktis ya Benar sekali Bu Yao Yao Mama pergi ke pasar untuk membelikanmu beberapa suplemen ya Pulang sekolah Mama jemput lagi ya Bu Di sekolah ada aku Ibu tenang saja Pergi dulu ya Baiklah Yao Yao Pulang sekolah Mama dan kakak akan menemanimu naik skuter listrik lagi ya Naik mobil mewah ya naik mobil mewah Kenapa naik skuter listrik Yao Yao Apapun yang ingin kamu lakukan Mama dan kakak akan menemanimu Ada apa Luchan seperti keskosese dan saja Sejak insiden pesta ulang tahun terakhir Kenapa dia jadi anjing penjilat Lik Yaol Mungkin hanya Luchan yang merasa bersalah Mana mungkin Sudah sebulan dia mengikutinya Jangan-jangan Luchan benar-benar menyukai Lik Yaol Kakak bawakan tasmu Jangan ikuti aku Aku mau ke toilet Kok ke toilet lagi sih Aku ke toilet saja kau urusi Luchan Aku sudah beli tiket film untuk malam ini Ayo kita nonton bareng Tidak ada waktu Lik Yaol Kau tunggu saja Ayo maju Mumpet di belakang ngapain Lihat orang ini Bodoh sekali Bisakah kau tidak mengganggu ku disini Baiklah Aku tidak main lagi Juga tidak bicara lagi Hanya menemanimu saja Oke Ya ampun Luchan sekarang diatur sepenuhnya oleh Lik Yaol Diam kau Tidak disangka Kau mengejar kakakku 3 tahun Tapi tidak berhasil mendapatkan hatinya Sekarang malah direbut oleh gadis penjual sayur Kau bilang apa? Si Yaol Maksudmu Kakakmu benar-benar bersama gadis penjual sayur itu Iya Tidak disangka Kan Lubah betina ini Sejak hari pertama sekolah Sudah berusaha keras untuk menarik perhatian kakakku Bahkan sampai nekat terjun dari gedung untuknya Benar-benar licik Lubah betina ini Hari ini Ayo kita beri dia pelajaran Lu Yaol Banyak orang yang siap menghajarmu Kau mau kemana lagi? Kali ini aku benar-benar mau ke toilet Jangan ikuti aku Kalian mau apa? Kau Lik Yaol Kan? Aku peringatkan kau Orang sepertimu tidak patas untuk Luchan Jangan ganggu dia lagi Kalau tidak aku patahkan kakimu Kalau begitu patahkan saja kakinya Suruh dia jangan ganggu aku lagi Tahan dia Tahan dia Lepaskan aku Tahan erat-erat Kau kan suka pakai taktik playing victim terakhir Kali jatuh dari lantai 2 saja Tidak apa-apa Kali ini Biar kulihat jatuh dari lantai 6 Kau bisa mati atau tidak Tidak kusangka Lu Yaol Ajalmu datang secepat ini Lepaskan aku Ngapain hentikan Lu Yaol baik-baik saja Kan? Kalian Tunggu saja Lu Chen Apa bagusnya Lik Yaol ini Sampai kau begitu mendukainya Hari ini aku akan dengan Sungguh-sungguh memberitahu kalian Dia bukan Lik Yaol Dia Lu Yaol Adik kandungku Lu Chen Mulai hari ini Siapapun yang berani mengganggunya lagi Jangan salahkan aku Kalau kalian tidak bisa lari dari hukuman Yaol Yaol Lu Yaol Kamu lolos lagi Yaol Yaol sudah pulang Cepat cuci tangan dan makan Aku sudah makan di kantil Bu Aku makan Aku lapar setelah bersepeda pulang Yaol Yaol Ibu hari ini menerima undangan KTT Desainer Anceng Kita ikut bersama Yuk Apa maksudmu? Karyamu memenangkan Penghargaan Internasional Benarkah? Benar Ibu sudah menyiapkan daun untukmu Cepat coba Pas apa tidak? Akhirnya melihat Yaol Yaol tersenyum Dengar tidak? Putri keluarga Lu yang hilang selama bertahun-tahun akhirnya ditemukan Tidak tahu apakah nyonya Lu akan membawanya kali ini Bukankah nyonya Lu selalu punya anak perempuan? Aku pernah melihatnya membawanya keluar beberapa kali Huh Lu Yaol Jangan harap bisa merebut posisiku Nona Lu Ayo Aku akan memperkenalkan kalian Ini adalah putri keluarga Lu Lu Siyao Benar-benar putri keluarga kaya Sangat murah hati dan berkelas Nona Lu Sering-sering kontak ya Kami punya proyek besar Ingin bekerja sama denganmu Tentu saja Dia siapa ya cantik sekali Dia memakai gaun amasi yang bernilai lebih dari 10 juta yuan Hanya ada satu di dunia Yaol Yaol Ku dengar kamu sudah sampai Kamu kenal Aku tidak kenal Kenapa kamu tidak menunggu ibu dan kakak? Bukankah aku datang sebagai desainer? Kalau begitu jangan lari-lari Ibu akan segera datang Cantik Minum segelas anggur untuk berkenalan Yuk Aduh Kita jangan menebak-nebak lagi Lebih baik tanya si Yao Putri asli ini saja Huh Benar Keledai bodoh ini keras kepala sekali Belum mau kembali ke keluarga Lu Keluarga Lu tidak mungkin mengumumkannya saat ini Dia itu Gadis dari daerah kumuh yang setiap hari mengejar kakakku Kakakku tidak tertarik padanya Tahu dia disini jadi tidak mau datang Pantas saja kelihatan tidak senang Ternyata ditolak ya Lu si Yao Kamu ngapain? Jangan kira kamu pakai gaun tiruan ini Bisa masuk ke pesta masyarakat kelas atas Kembali ke keluarga Lu Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan Tidak disangka gadis secantik ini ternyata matre Demi uang Dia bahkan tidak peduli harga dirinya Iya Keluarga Lu kan keluarga terkaya di Anceng Mana mungkin bisa kamu taklukkan semudah itu Aduh Aku rasa Sebaiknya cepat panggil nyonya Lu Usir orang semacam ini Benar-benar mencemarkan nama baik kita Para desainer Benar Lu si Yao Kamu akan membayar harga untuk tindakanmu Harga apa semua orang menyuruhmu pergi Kamu tidak dengar ya Kamu sama sekali tidak pantas datang ke pesta seperti ini Aku tidak pantas datang Kamu pantas Kamu bilang apa aku robek mulutmu sekarang Coba saja kalau berani Cepat sekali mulai sok berkuasa Kalau begitu hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama keluarga Ngapain Ngapain Tuan muda Lu Bagaimana bisa wanita seperti ini datang ke sini Dia itu wanita matre sejati Tidak ada hakmu untuk bicara Benarkan ini ulahmu Kak Aku cuma bercanda Jangan dianggap serius Aku sudah bilang padamu Tidak ada hubungan apapun diantara kita Hari ini semua orang ada di sini Aku secara resmi mengumumkan Orang ini bukan adikku Lu Chen Apalagi putri keluarga Lu kami Ada apa ini Aku secara resmi mengumumkan kepada kalian semua Ini adalah putri keluarga Lu kami yang telah lama hilang Lu Yao Mulai sekarang Siapapun yang berani mengganggunya Membuatnya tidak nyaman sedikitpun Aku pasti tidak akan tinggal dia Ada pun Lu Xiao Dia sudah menemukan keluarganya yang sebenarnya Menemukan ibu kandungnya Mulai hari ini Dia bukan lagi putri keluarga Lu Namanya Li Kiaor Semoga kalian semua membuka mata lebar-lebar Jangan sampai nanti ada masalah Kalian datang mencari keluarga Lu kami Bu Kak Satpang Masih bengong disitu cepat bawa dia keluar Nonali Silahkan Baguslah Keluarga Lu kalian semua kejam sekali Pegus saja pembalasan Selamat ulang tahun Kalian ini sedang apa? Yao Yao Cepat lihat Ini adalah hadiah ulang tahun yang ibu dan kakak siapkan dengan susah payah untukmu selama 13 tahun ini Kamu meninggalkan rumah saat berusia 5 tahun Sampai sekarang sudah 13 tahun penuh Ibu dan kakak setiap tahun saat ulang tahunmu selalu menyiapkan hadiah untukmu Meskipun tidak pernah diberikan Cinta yang terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali Bu Hari yang bahagia ini Jangan sedih lagi Ayo Baiklah Ibu tidak sedih lagi Cepat Cepat Buka hadiahnya Lihat hadiahnya Ayo buka Nona Atau biar aku bantu ya Cepat lihat hadiahnya Lihat Ini adalah sepatu yang ibu belikan untukmu saat kamu berusia 6 tahun Disimpan terus sampai sekarang sudah jadi edisi terbatas koleksi Tidak bisa dibeli dimanapun sekarang Selera kakak tidak kalah dengan ibu Lihat apa yang kakak siapkan untukmu Suka tidak Dan yang ini lagi Lihat Ini adalah kalung yang ibu siapkan khusus untuk upacara kedewasaanmu yang ke-18 Disiapkan untukmu Kalung ini bernilai puluhan juta Suka tidak Aku tidak pantas menerima hadiah semahal ini Yau yau Kamu bicara apa? Kamu adalah putri tunggal keluarga lu Bahkan jika membeli seluruh anceng untukmu Kamu tetap pantas menerimanya Bukan Aku sama sekali tidak berencana kembali ke keluarga lu Sekarang aku hanya tinggal bersama kalian sementara Pokoknya aku tidak akan menerima hadiah-hadiah mahal ini Yau yau Jangan terburu-buru menolak ibu dan kakak Oke Oke Terutama jangan menolak ibu Dia tidak melakukan kesalahan apapun Kamu tahu Ibu menunggumu selama 13 tahun Aku pernah melihatnya menangis sampai habis air mata Sulit tidur Jadi Jangan bersikap dingin padanya Oke Cener Cepat bangun Yau yau Kakak tahu kakak salah Kakak seharusnya tidak memimpin untuk mengganggumu Salah Baik kamu Atau teman sekelas lainnya Baguslah kalau kamu tahu Yau 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 Dengarkan kakak Kakak sudah membicarakannya dengan ibu Akan mendirikan yayasan amal Khusus untuk membantu anak-anak yang menjadi korban bullying di sekolah Dan kakak juga akan secara pribadi meminta maaf kepada teman-teman sekelas yang ditindas Memohon maaf mereka Oke Yau yau Beri kakak satu kesempatan Oke Semoga kalian menepati janji Pasti Pasti Yau yau Upacara kedewasaanmu yang ke-18 Pakai kalung yang ibu berikan untukmu dan datang Oke Tidak mau Kenapa Aku tidak suka acara seperti ini Ramai dan berisik Ibu tahu Yau yau Jadi hari itu ibu hanya mengundang bangsawan untuk hadir Atau beri dia waktu lagi untuk menenangkan diri Baiklah Kalau begitu kamu istirahat dulu dua hari ya Oke Kiaor Ada apa? Ibu sudah masak nasi Ayo bangun dan makan sedikit Kamu panggil siapa Kiaor Kamu pikir kamu ibu siapa? Lihat dirimu Pakaianmu compang camping Wajahmu khusus Kamu juga pantas jadi ibuku Kalau bukan karenamu Aku sekarang masih enak-enakan di keluarga lu Maafkan ibu Siau Ibu melakukan ini bukankah agar bisa sering melihatmu? Kamu itu egois Kalau kamu benar-benar menginginkanku baik-baik saja Apa kamu akan membiarkan aku mengambil risiko sebesar ini? Kamu sengaja Ibu tahu ibu salah Si Yau Jangan marah lagi Makan sedikit dulu Makan apa kamu masak seenak apapun Apa gunanya Bisa dibandingkan dengan koki keluarga lu Aku bilang padamu Kalau aku tidak bisa kembali ke keluarga lu Seumur hidupku aku tidak akan memaafkanmu Yau Yau Bantu ibu Bagaimanapun ibu sudah membesarkanmu selama 13.6 Masa kamu benar-benar tidak peduli sedikitpun dengan ikatan ibu dan anak Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku benar-benar tidak punya jalan lain lagi Aku mohon padamu Biarkan si Yau Biarkan KiaWR ku kembali ke keluarga lu Kamu pergi dan bicaralah dengan Nyonya lu Jika dia mengizinkan putriku kembali Aku rela memutuskan hubungan ibu dan anak dengan KiaWR Dia bisa dianggap mendapatkan anak perempuan secara cuma-cuma Keluarga lu sangat kaya Membesarkan satu anak perempuan lagi sama sekali bukan masalah Lebih baik kamu bicarakan sendiri dengannya Aku tidak berencana kembali ke keluarga lu Tentu saja aku tidak punya hak untuk berbicara dengan mereka Kamu bohong Kamu tinggal di kompleks apartemen semewah ini Dan masih bilang tidak ada hubungannya dengan keluarga lu Ini adalah apartemen contoh yang kusewa sendiri Sekarang kamu bahkan belajar berbohong Aku jelas-jelas melihatmu tinggal bersama ibu dan anak keluarga lu Itu kakakku Dia Itu Lucen Terakhir kali dia kambuh Aku tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja Salah Tadi aku dicegah satpam untuk masuk Aku mengancamnya Kalau berani menghalangi aku Aku akan menyuruh ibu dan anak keluarga lu memecatnya Dia baru melepaskanku masuk Tempat ini jelas-jelas wilayah kekuasaan keluarga lu Apa? Ternyata mereka dari awal memang mengincarku Ada apa gadis kecil? Kenapa kamu tidak tinggal lagi? Kalau kamu tidak tinggal Aku sendirian Kesepian Bibi Katakan yang sebenarnya padaku Apakah kamu ibuku? Apakah kamu orangnya nyonya lu? Kamu dari awal membantu mereka menipuku untuk pindah ke sini Kan? Siapa yang memberitahumu aku? Kamu tidak perlu menjelaskan lagi Aku harus pergi Bukan Gadis kecil Aku tidak mengerti Meskipun disengaja Ibumu dan kakakmu juga berharap kamu tetap di sini Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Bibi Terima kasih atas perhatianmu selama ini Sekarang aku hanya ingin sendiri dengan tenang Gadis kecil Akhirnya kamu melakukan satu hal yang benar Kyao ya Demi kamu Ibu tentu saja bersedia melakukan apapun Maksudmu Apapun Apa maksudmu ini? Kalau begitu nanti kamu yang menelpon mereka Suruh mereka menyerahkan Luyao Yaoyah Kamu tidak boleh melakukan ini Ini adalah hutammu padaku Kalian siapa lepaskan aku? Yaoyah kabur dari rumah Bu Yaoyah diculik Apa? Mereka meminta 50 juta Ingin kamu pergi sendirian Baiklah Aku akan mengambil uang sekarang Aku ikut denganmu Tidak Mereka ingin aku pergi sendirian Kamu tunggu di rumah Jangan membuat masalah Bu Kalian siapa apa sebenarnya yang kalian inginkan? Jangan khawatir Kamu akan segera tahu Lepaskan dia Oh Sudah datang Ini 50 juta yang kalian inginkan Lepaskan putriku Kamu cukup tegas ya Yaoyah Yaoyah Kamu baik-baik saja Kalian tahu apa? Nyonya lu Apa yang ingin kami lakukan? Bukankah sudah jelas? Berani sekali kalian berani menyinggung keluarga lu Tahu apa akibatnya? Nyonya lu Kamu sepintar ini kok masih menanyakan pertanyaan seperti ini? Dengan 50 juta Apa yang tidak bisa kami lakukan? Jangan banyak bicara Cepat Berhenti Jangan berteriak lagi Cepat lari Yaoyah Jangan takut Ibu datang menyelamatkanmu Tidak ada waktu lagi Kamu cepat lari Ibu sudah kehilanganmu sekali Kali ini ibu tidak akan kehilanganmu lagi Ibu yang berhutang padamu Ibu yang berhutang padamu Kerja bagus Lu Yaoyah sudah mati Jadi setelah ini aku bisa sepenuhnya kembali ke keluarga lu dan hidup di sana Ini dia tempatnya Yaoyah Bertahanlah Bu Bu Cepat bangun Jangan pedulikan aku Selamatkan Yaoyah Benar-benar sampai ajal masih memikirkan Yaoyahmu Asapnya tebal sekali Kamu masih bicara apa? Cepat selamatkan Yaoyahku Cepat selamatkan Yaoyahku Bu 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 Ada apa denganmu? Kak, tadi waktu aku turun Ibu sudah pingsan Si Yaoyahku Yaoyahku Kenapa kamu di sini? Kak, aku melihat mobil ibu di jalan ke sini Merasa aneh Kenapa ibu datang ke tempat terpencil seperti ini? Aku jadi mengikutinya ke sini Tidak disangka masih terlambat selangkah Sudahlah Jangan bicarakan itu lagi Cepat bawa ibu ke rumah sakit Tunggu dulu Yaoyahku mana? Kak, tadi waktu aku naik Di dalam sudah berantakan Penuh abu Aku tidak melihat apapun Aku mengerti Bawa ibu ke rumah sakit dulu Cepat cari Harus selamatkan adikku Baik Sudah begitu lama Meskipun Luyao tidak terbakar sampai mati Dia akan mati karena menghirup asap tebal Apinya terlalu besar Tidak bisa masuk ke dalam Tidak bisa kehilangan adik lagi Tuan muda Kalau kamu masuk sekarang Kamu akan mati Kalian tunggu aku di sini Aku pergi sendiri Tuan muda Tuan muda Yau 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 Kaka akan segera menyelamatkanmu Yau yau Cepat lari Yau yau Bu Ibu tidak apa-apa Kamu Iya Aku Bu Kemarin aku menyelamatkanmu dari kebakaran Ibu lupa Benar Kemarin kamu yang menyelamatkanku dari kebakaran Terima kasih Ya Bu Ini semua yang harus kulakukan Bagaimanapun 13 tahun ini Ikatan ibu dan anak kita bukanlah palsu Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati begitu saja Si Yau Kalau saja dulu ibumu tidak membawa Yau Yau pergi Aku juga tidak akan setega ini mengusirmu dari keluarga lu Bu Wanita itu Selain melahirkanku Dia bukan siapa-siapa Lagi pula Apa bedanya tindakannya dengan pedagang manusia Aku tidak mau pedagang manusia menjadi ibuku Bu Biarkan aku kembali ke keluarga lu Yau yau mana Yau yau di mana Lagi mencari lu Yau Bu Tadi malam saat aku pergi ke tempat kejadian kebakaran Di dalam sudah hangus terbakar Tidak bisa melihat apapun Yau yau kemungkinan besar sudah Apa Dokter Dokter Tolong Cepat selamatkan adikku Yau 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 Bagaimana keadaanmu Sialat Lu yau Kamu benar-benar beruntung ya Yau yau Bagaimana keadaanmu Ku dengar kamu menerobos lautan api Ibu khawatir setengah mati Bicara begitu apa gunanya Lebih baik lakukan sesuatu yang nyata Yau yau Apalagi yang kamu inginkan Yang kamu katakan Sudah kulakukan semua Kamu tidak boleh membunuh orang Kamu harus mengerti Bukan aku yang membunuh Tapi kamu Apa maksudmu Dari koridor ke bangsal Di sepanjang jalan ada kamera pengawas Kamu pakai ini Pasti tidak akan ketahuan Ini Yau yau Kamu pasti akan baik-baik saja Semua ini salah ibu Tidak melindungimu dengan baik Membuatmu terluka Bu Dokter bilang untungnya Yau yau Tidak menghirup terlalu banyak asap hitam Istirahat beberapa hari Akan baik-baik saja Cener Kamu tahu Yau yau terluka Karena menyelamatkanku Semua ini salah ibu Tidak melindungi Yau yau dengan baik Dan membuatnya terluka untukku Bu Ibu harus berpikir positif Yau yau bersedia menyelamatkanmu Bukankah itu menunjukkan bahwa Di dalam hatinya ada ibu Ibunya ini Jadi bukankah itu berarti Saat dia bangun Dia bisa pulang bersama kita Tentu saja bu Yau yau pasti akan pulang bersama kita Sekarang yang terpenting adalah Menemukan dalangnya Mereka meminta 50 juta dariku Pasti mengincar uang Nyonya Tuan muda Sudah ditemukan berita Tentang penculikan nona muda Cepat Cepat Bawa aku ke sana Kami memeriksa semua rekaman Cctv setelah nona luyao meninggalkan rumah Akhirnya ditemukan bahwa Dalang penculikannya adalah ibu angkatnya Lian Apa Gawat Berhenti Cepat kejar Ibu kembali ke bangsal dulu Serahkan padaku Cepat kejar Ibu kandung ini Hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik Selalu mengacaukan segalanya di saat-saat penting Bagaimana pantas menjadi ibuku Tidak boleh Aku tidak boleh membiarkan dia merusak segalanya Kiaor Kamu sedang apa di sini? Kiaor Bukankah ibu yang menyuruhku? Hem Benar-benar kamu Yau-yau Orang yang menculikmu sudah ditemukan Semua ini salah ibu Ibu akan memberimu obat Tuan muda lu Apa yang kamu katakan aku tidak mengerti Orang yang menyuruh untuk menculik yao-yao adalah kamu Orang yang memeras 50 juta adalah kamu Orang yang membakar juga kamu Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kiaor Diam Mulai hari ini Kamu jangan memanggil nama ku lagi Aku juga tidak punya ibu sepertimu Kak Lihat tangannya Ini apa? Gawat Kamu mau membunuh yao-yao Jangan pergi Lepaskan aku Pembunuh Aku tidak membunuh Cener Bu Yau-yao Kamu baik-baik saja Apa yang terjadi? Yau-yao Maafkan ibu Ya Ibu melakukan ini karena terpaksa Yau-yao Ini semua salah ibu Maafkan aku Ya Yau-yao Jangan salahkan aku Kalau kamu mau menuruti nasihatku Aku juga tidak akan menggunakan cara ini Kita sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi Aku ingin mengandalkan diriku sendiri untuk masuk ke Akademi S Yau-yao Yau-yao Ibu yang bersalah padamu Apa aku masih manusia? Bu Sudahlah Semua sudah berlalu Bagaimanapun Kita sudah bersama selama 13 tahun Ibu tahu kamu anak yang baik Ayo Pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri Kiaor Kamu harus hidup dengan baik Hargai semua yang kamu miliki sekarang Jadilah orang baik Kamu cepat pergi Kamu sudah melakukan banyak hal buruk Apalagi yang ingin kamu katakan Nyonya Apa? Berhenti Li Kiaor Bu Ada apa? 50 juta yang kuberikan Apakah ada padamu? Ada apa? Bu Apa yang ibu katakan? Seseorang memberitahuku bahwa kamu menghasut Rian untuk menculik Yao Yao Dan memeras 50 juta dariku Bu Mereka semua berbohong Ini-ini ibu harus tanya dia Ini tidak ada hubungannya dengan Kiaor Semua ini ideku Benar Ini semua idenya Tidak ada hubungannya denganku Li Kiaor Bukankah katanya setelah urusan selesai akan memberiku 5 juta? Mana uangnya? Li Kiaor Bukankah katanya setelah urusan selesai akan memberiku 5 juta? Mana uangnya? Kamu bicara apa aku sama sekali tidak mengenalmu? Tidak kenal kita Kalau begitu denarkan ini Bunuh Lu Yao Setelah urusan selesai 5 juta ini milik kalian Kamu bohong Bu, cukup Sampai sekarang kamu masih mau mengelak Ibu benar-benar kecewa padamu Keluarga Lu kita membesarkanmu selama 13 tahun Akhirnya kamu masih ingin mencelakakan adikku Apa kamu masih punya hati nurani? Li Kiaor Mulai hari ini Kamu pergi dari Ancheh Mulai sekarang Urus dirimu sendiri Ini semua karenamu Ini semua karenamu Kalau saja tidak ada kamu Aku akan menjadi putri keluarga lu Aku mau memunuhmu Cepat Bu, cepat panggil dokter Cepat 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 Cener, bertahanlah Cener, bertahanlah Bu Temborokan Kakak Apa kakak akan baik-baik saja? Akhirnya mau memanggilku kakak Kakak pernah bilang Akan melindungimu seumur hidup Kakak tidak akan apa-apa 13 tahun Akhirnya kita menemukanmu Kita tidak akan pernah berpisah lagi